hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di hutan Australia seperti apa suasananya yuk tonton video aku sampai selesai jangan lupa subscribe like channel ini aku bersama anakku singganteng hanya berdua saja mau meluncur ke dalam hutan aku mau langsung lari ya lor biar aku sehat lho jalannya bagus banget dan ini semua jalannya banyak pakai kayu ya lor ya ini kayu hutan ya nyatanya Ibu Sri masih bisa lari ya Alhamdulillah terbaru kalau biar badan kita sehat lho Masya Allah ini hutannya sangat bersih bagus indah sekali ya wah ini saya cuma berdua saja lho Masya Allah terbaru kalau untuk masuk hutan ini kalian juga harus tahu kodenya ya agar kalian tidak tidak tersesat ya lor ya Nah seperti apa nanti kodenya saya akan saya tunjukkan pada kalian ya kalau jalan ke Australia mampir ke hutan ini sekaligus saya kasih tahu kodenya agar kalian tidak tersesat ya lor ya wa Masya Allah tabarakallah dan disana ya saya nanti akan ketemu penghuni hutan ini lor kira-kira apa ya yuk ditonton jangan lupa subscribe like and share oh lucu banget nih aku nampaknya lor sudah lari terus waw capenya bukan main Masya Allah Waduh akan ketemu siapa saja nanti di hutan ini ya lor ya corak-cara di channel aku ya lor ya menurut kalian bagaimana ya masih bisa lari enggak waw tanya bagus bersih dah dan jalannya juga nampak bagus bisa untuk lari terus ini dan jalannya ini kayu ya lor ya Masya Allah tabarakallah kayu dari hutan tersebut digunakan ya untuk jalan Masya Allah ini pertama saya masuk masih biasa saja pintunya tidak pakai kode ya lor ya dan untuk masuk hutan ini free ya lor gratis lor dan fasilitasnya apa saja ayo ditonton terus lor sampai dalamnya kayak apa fasilitasnya apa aja sih di dalam hutan ini kenapa kok free kenapa kok gratis Iya dong gratis makanya kalau kalian jalan-jalan ke Australia ya jangan lupa ya kabarin aku corak-cara di channel saya nih langsung saja ibu Sri tahu kodenya bagaimana ya betar saya masih ingat nggak ya masuk hutan ini kodenya bagaimana ya agar bisa saya masuk nih ah ntar ya lor nah saya bisa masuk juga ya lor ya nampaknya masih ingat kodenya ya Masya Allah tuh Wah tuh kan semua elektronik lor harus pakai kode rahasia ya lor jadi yang enggak tahu kodenya enggak bisa masuk ke hutan ini ya Masya Allah tabaraklah disini saya akan ketemu dulu lor Masya Allah ketemu si kobra yang besar sekali lor kira-kira takut nggak kalian ya Wow kobra piton atau apa ya coba nanti saya telusuri terus jalan ini nampaknya kita anda jalan berdua kok nggak takut ya Masya Allah ya suasananya bagus banget ya dan free ya lor ya kita masuk ke hutan yang sangat bagus dan sangat besar sangat lari saja saya tempuh dengan jarak 15 menit karena saya lari ya lor ya itu di sini Wow itu dia saya tunjukkan yang dekat lagi ya lor ya tuh Nah di sini bisa bawa pulang lor lor kalau kamu mau kalian mau bisa bawa pulang ular ini ya lor ya karena kita masuk hutan free ya jadi apa yang ada di isi hutan ini kalian bisa bawa pulang lor ya asal tahu kalau kodenya masuk dan keluar ya in also out ya tapi harus hati-hati ya kalau tidak bisa lari nanti akan di jebak sama ular ini lor karena ular ini akan menjebak kalian di ujung sana depan ya kalau tidak larinya tidak tepat waktu ya ini ditempuh jarak lari 15 menit saja lor Masya Allah tabaraklah Wow cantik sekali nih olarnya Masya Allah tabarakalah Wow dia mau mengikuti aku lari langsung saja aku mau lanjut lari ya lor ya masih di dalam hutan tengah-tengah-tengah hutan ini ya lor ya suasananya eh harinya sangat cerah ya tapi sudah agak rintik-rintik hujan disana langsung kita masuk masih di dalam ya tuh pakai kode ya lor ya Masya Allah tabarakalah dengan kode ini jangan sampai lupa nanti kalau lupa kalian tidak bisa keluar dari hutan ini ya lor ya Masya Allah dan ini free lor coba kalau di Indonesia kita harus bayar berapa masuk hutan yang pakai kode begini Wow bersih banget hutannya lor Masya Allah tabarakalah masih terus lari busri nih masih kuat untuk lari ya jangan sampai kejebak dengan ular raksasa di depan ya Masya Allah tabarakalah nah disana masih ada lisak yang besar itu masih mau tidur cepat lagi dimana ada ular Masya Allah tabarakalah disini tempatnya ular yang besar-besar karena hutan rimba ya lor ya dan kanguru serta bombat kita tengok langsung kita ketemu lagi aduh gelapnya ini di dalam ya lor ya suasana di dalam ya gelap ya langsung lanjut ke aku lari menuju tempat hewan yang ada disini ya lor ya insya Allah tabarakalah masih kuat juga lari ya Alhamdulillah ya bagus banget suasananya ya lor ya kita terus lari menuju dalamnya hutan sana dan suasananya lagi masih di tengah hutan ini ya lor ya suasananya gelap banget disana waduh gelap sekali kita keluar lagi ya lor ya suasana di sebelah sana itu kunjungi lagi hmm apa ada apa lagi ya yang masih saya tunjukin lagi disana adalah hewan yaitu ular yang paling besar atau wombat ya lor ya hmm bentar lor nanti saya tunjukkan pada kalian saya masuk dulu di tempat yang gelap ini dulu ya lor ya wow gelap banget di dalam ada apanya gelap sekali keluar lagi dengan cuaca yang cerah ya ya saya akan lari lagi menuju sebelah sana Masya Allah tabarakalah sudah megak-megak banget ini ya lor ya suasananya sepi lagi hanya berdua dengan anak kuzi ganteng ini si Abdul Masya Allah tabarakalah tunjukin lagi di sebelah sana ya kira-kira ketemu si ular besar lagi atau apa yuk kita tunjukin dalam sana akan saya masuk ke dalam jalur ya suasananya ya ibu seri sudah mulai capek banget nih waktunya masih beberapa menit ya untuk keluar dari hutan ini dan di sebelah sini dan di sebelah sini adalah untuk hewan so tapi nampaknya masih tutup ya itu area untuk hewan so disini kemudian saya akan meluncur di ujung sana hmm sudah mulai capek banget nih langsung saja langsung saja menuju ke wow yang belum ketemu Alhamdulillah tabarakalah suasananya nyaman sejuk dan agak rintik-rintik hujan ya disini ya lor ya kemudian di sebelah sana itu kita akan ketemu dengan hmm beberapa hewan dari hutan ini kemudian saya akan ambil fotonya langsung agar kalian bisa melihat secara langsung apa yang ada di hutan ini ya lor Masya Allah tabarakalah saya masih masuk ke atas lagi menjelang nah disini itu hewan yang sukanya di dalam dan dengan hangat ya namanya wombat ya dan hewan ini senang dengan kehangatan sehingga dikasih lampu yang tinggal di dalam ya mintanya yang hangat gitu ya nah suasananya kayak gitu ya lor ya dan di sebelah sini semua adalah public public toilet ya di sebelah sini ya mungkin akan tahu disana hmm selepas saya lari capek nanti saya akan menuju ke tempat yang sangat indah dan bersih serta bagus banget disediakan wow ini saya sudah mulai jalan masih beberapa menit lagi ya lor eh disana itu sebelah sana kalau tak salah kita akan sampai juga di tempat gedung yang bersih tapi itu adalah disediakan untuk untuk semua orang yang bisa mengunjungi hutan ini yaitu sebuah toilet ya kalau kita sudah lari capek mengunjungi hutan otomatis kita perlu ke toilet ya lor ya nah di sebelah sana tuh ya masya Allah tambara kalah nyaman sekali tapi capek sangat menyenangkan juga ya sambil olahraga sambil menikmati suasana di hutan ya lor ya nah di sebelah sini adalah public toilet sangat bagus dan sangat bersih ya lor ya nanti saya akan kasih tahu pada kalian seperti apa toilet di Australia ya nah ini tempatnya toilet ya lor bagus sekali bersih bagus disediakan tempat sampah juga ya nah di sini tuh toiletnya ya lor bagus banget bersih banget tuh kan nah ini toiletnya gedung toiletnya khusus untuk toilet saja lanjut saya akan mau lari menuju ke Kanguru apabila saya masih bisa bertemu dengan Kanguru Alhamdulillah kalau tidak berarti belum beruntung ya lor ya tidak semua orang masuk hutan akan beruntung tapi Alhamdulillah yang saya harapkan saya bisa keluar dari hutan ini itu pun sudah keberuntungan yang sangat luar biasa ya lor ya makanya corak-cara di channel saya kalau kalian masuk ke Australia mau mengunjungi hutan ini tanya-tanya ke saya nanti saya kasih tahu kodenya agar kalian bisa masuk hutan dan bisa keluar dari hutan ini dengan selamat selamat syaratnya kalian harus lari ya lor ya biar cepat waktunya gitu ya kalau tidak nanti kalian akan kena sanksi yaitu Kanguru yang besar sekali atau ular yang besar sekali menghadang kalian disini karena suasananya sangat sepi ya lor ya Masya Allah masih terus lari sebenarnya udaranya sudah sejuk banget ya lor ya nah disini kebetulan Kanguru nya lagi pada tidur saya sudah beruntung banget nih Kanguru masih pada tidur sehingga ibu Sri aman-aman saja ya lor ya tuh disini tempat Kanguru ya lor ya hmm wah disini semua liar ya lor ya ini hutan liar Asya Allah tambara kalah pokoknya kalian kalau masuk hutan ini harus bisa lari harus jaga diri baik-baik harus bisa keluar ya dari hutan ini sehingga kalian menemui keselamatan dan keberuntungan nah disini saya menuju langsung akan keluar bagaimana cara aku keluar kira-kira salah jalan atau tidak karena ditempu jarak 15 menit berarti tidak salah jalan ya lor ya kalau lebih dari 15 menit berarti itu sudah salah jalan ya nah langsung kami berdua saja dengan aku si ganteng nih melaju ke tempat dimana aku parkir mobil ya jadi keluar dan masuknya itu tidak satu jalan ya jadi jalan masuk untuk in dan jalan untuk keluar itu lain ya lor ya Masya Allah jadi kita harus tahu kode masuk dan kode keluar ya Masya Allah disini ya jalan untuk keluar Masya Allah dan disini dataran paling bawah ya bukan di gunung lagi karena tadi saya sudah naik gunung nah ini yang sudah di bawah kita ketemu dengan ayam hutan dan kalau sudah di luar ini sudah ada keluarga membawa anaknya untuk main ya di hutan yang paling bawah kemudian saya akan melaju ke tempat parking dimana saya parkir mobil di sebelah ujung sana ya lor ya dan saya tempu jarak 15 menit untuk keluar masuk nah disini tempat istirahat atau tempat kita duduk sambil makan disini ya lor ya ada si cantik itu yang berwarna-warni Masya Allah Masya Allah sangat friendly nih ya tidak liar banget sangat friendly ya Masya Allah suasana nyaman enak sejuk dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar kalian bisa mengikuti channel saya selanjutnya dan bagi yang sudah subscribe thank you bagi yang belum subscribe tolong tolong di subscribe ya lor ya agar aku bisa melanjutkan membuat video aku yang lebih bagus ke depannya ya lor ya mohon di support ya lor ya dan ini dia saya langsung jalan menuju ke tempat parkir dan suasananya masih cantik sekali ya lor ya Masya Allah si ganteng ini anakku ya aku ajarin bahwa mobil ternyata sudah lihe banget ya bisa masuk ke luar gunung dan bisa masuk ke kota atau di tower di atas gitu Thank you ya Abdul Masya Allah kita lanjut perjalanan untuk pulang ya lor Masya Allah Thank you so much for watching my channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah